Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi menu iti jualan yang cocok untuk dijadikan menu buka puasa Yaitu capcay kuah pedas Jika ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya Langkah pertama, haluskan 3 siung bawang putih 7 cabai keriting 4 siung bawang merah Dan terakhir 5 cabai rawit Iris tipis tengah bawang bombay Iris sesuai selera 10 lembar sawi putih Iris sesuai selera 15 lembar sawi sendok Kemudian iris tipis 1 buah wortel Iris sesuai selera 6 bakso ayam Kemudian panaskan sedikit minyak Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai harum Lalu tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kalbi bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Dan sedikit merica Tambahkan juga sedikit air kurang lebih 100 ml Tunggu sampai air mendidih atau meletup-letup Kemudian tambahkan 3 sendok makan saus sambal 2 sendok makan saus tiram Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen 3 sendok makan kecap manis Aduk sampai semua bumbu tercampur merata Tambahkan 250 gram daging ayam yang sudah dipotong dadu Aduk dan tunggu ayam sampai berubah warna Kemudian tambahkan irisan bakso ayam Aduk kembali Masukkan setengah irisan bawang bombay Aduk sampai bawang bombay sedikit layu Kemudian masukkan irisan wortel Dan kembang kol Kemudian tambahkan dikartus mili air Tunggu sampai wortel lunak dan empuk Jika dirasa wortel sudah lunak Masukkan sawi putih dan sawi sendok Tumis sampai semua sayuran matang Terakhir masukkan 1 tangkai daun bawang yang sudah diiris Aduk sebentar lalu matikan kompor Untuk penyajian Siapkan tin wall yang berukuran 500 mili Kemudian masukkan capce kuah pedas secukupnya Untuk satu resep di atas menghasilkan 3 tin wall capce kuah pedas Untuk rincian resep dan estimasi harga sudah aku jelaskan di kolom deskripsi ya Terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton